Anda kembali bersama kami di Perantan News. Pemirsa Menteri Pertahanan Skalkus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan dunia diambang Perang Dunia Ketiga. Hal ini disampaikan Prabowo pada rapat di Komisi 1 DPR hari Rabu. Prabowo menyebut dunia tengah dalam kondisi yang mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga hingga terjadi Perang Nuklir. Indonesia diyakini bakal terkena dampak jika hal itu terjadi. Prabowo pun mendekankan Indonesia harus menjaga prinsip sebagai negara non-blok. Dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat kuncing. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi Perang Nuklir. Alhamdulillah tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun kalau terjadi Perang Nuklir di dunia walaupun kita tidak terlibat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.